Berbeda dengan peserta pawai lainnya, unit Damkar Kabupaten Pasaman menampilkan atraksi menggunakan tabung gas yang mengeluarkan percikan api dan dipadamkan hanya dengan menggunakan jari tangan. Atraksi tersebut ditampilkan dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak panik jika terjadi semburan api yang keluar dari tabung gas untuk segera ditangani dengan metode yang tepat. Atraksi yang dilakukan di pawai alegoris, Hood RI ke-77 ini pun menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat yang hadir di tempat tersebut. Pada kesempatan tersebut, Damkar Kabupaten Pasaman pun menyampaikan beberapa tips yakni jika muncul percikan api dari tabung gas, segera cabut regulator gas dan bawa tabung gas ke tempat yang aman, yaitu tempat yang luas dengan sirkulasi udara yang baik. Jika tidak sanggup mencabut regulator maka gunakan handuk basah untuk menutupi kobaran api pada tabung gas. Pilihan lainnya adalah jika terjadi percikan api gunakan apar atau ala pemadam api ringan yang bisa memadamkan api dari jarak lebih kurang 3 meter. Alat ini bisa dibeli di posko-posko Damkar. Selanjutnya jika ada aroma gas dalam ruangan, buka jendela untuk memperbaiki sirkulasi udara, buka regulator dan bawa tabung gas ke area terbuka, dan pastikan apakah terjadi kebocoran di regulator atau di bagian selang. Jadi intinya kebetulan kita memeriakan di Hood RI yang ke-77, kita ingin membuktikan bahwa api itu kalau kita tahu, kalau kita tidak panik bahwa itu tidak membahayakan, terutama bagi kalangan ibu-ibu. yang menggunakan setiap harinya api, itu akan berhubungan dengan kompor gas. Jadi kalau gas itu kalau tidak bocor regulatornya, insya Allah itu aman. Seandainya ada semburan api di tabung gas di rumah masyarakat, kira-kira apa yang pertama harus dilakukan oleh masyarakat? Yang pertama kita mencari, membuka regulator yang ada dulu, membuka regulator, memutus regulator yang terhubung ke gas. Intinya jangan panik. Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV